Halo Magenters, selamat datang di channel Magenta Inspirasi Cana Maru Yellow Sentarum adalah salah satu jenis cana yang paling sering diincar penggemar gabus yes Alasannya, corak warna kuning pisang dan hitam dari cana asli Indonesia ini benar-benar mengagumkan Tapi tau gak sih Magenters kalau sebetulnya cana maru memiliki corak warna yang kusam saat masih kecil Dan akan tumbuh sempurna jika diberi treatment dengan baik Nah kalau Magenters penasaran nih gimana sih cara treatment cana maru di akwarium agar mutasi warnanya terjadi dengan cepat Ada loh trik-trik khusus yang bisa dicoba Penasaran apa aja triknya? Langsung aja ya simak video ini sampai akhir dan temukan jawabannya Berikut cara mempercepat mutasi warna ikan cana maru yellow sentarum versi dari channel Magenta Inspirasi Dasaran akwarium yang sesuai Sebagai informasi nih Magenters, warna kuning pada ikan cana maru yellow sentarum muncul sebagai bentuk adaptasi ikan ini terhadap lingkungannya Sebab habitat asli ikan ini memiliki karakteristik air yang berwarna kuning kecoklatan dengan dasaran berupa tanah gambut Buat kalian yang belum tau habitat asli ikan ini adalah di perairan danau sentarum Kalimantan Barat Oleh sebab itu tubuh cana maru yellow sentarum akan membentuk pigment kekuningan yang sesuai dengan kondisi air di tempat tinggalnya Hal ini memungkinkan cara maru untuk menyergap mangsanya dengan mudah sekaligus menghindar dari predator pemangsa Karena itulah saat Magenters mendesain akwarium untuk ikan ini beri dasaran yang bisa membentuk warna alam ya Usahakan untuk menggunakan dasaran pasir berwarna terang agar warna kuningnya muncul dan hindari penggunaan pasir berwarna hitam yang justru bakal membuat tubuh mereka berwarna gelap Tapi sebelum video semakin berlanjut nih klik dulu dong tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Memberi makanan penumbuh warna Selain memberi dasaran akwarium warna pada cana maru yellow sentarum juga bisa terbentuk dari pemberian pakan yang baik Ada berbagai jenis makanan alami yang dapat membentuk warna mereka menjadi cerah dan cepat muncul Salah satu diantaranya adalah udang Hewan yang satu ini memiliki kandungan zat karotenoid yang tinggi yang berperan penting dalam pembentukan warna ikan hias Magenters bisa menemukan udang di wilayah sawah, sungai atau bisa juga dibeli di pasar Tak hanya itu kalau Magenters lebih suka memberi pakan udang hidup Bagi si cana Magenters bisa juga memberidayakan udang-udang kecil di rumah Di samping udang salah satu makanan yang juga bisa menumbuhkan warna si cana adalah kelabang Hewan yang kelihatannya ngeri-ngeri sedap ini rupanya bisa jadi makanan favorit loh bagi berbagai ikan hias Dan memang sering digunakan untuk mempercepat pertumbuhan warna ikan Saking lezatnya, kelabang bagi si ikan hias beberapa orang bahkan menyarankan agar ikan tidak terlalu sering diberi makan dengan itu Sebab ikan bisa malas memakan makanan lainnya karena sudah terlanjur suka dengan rasa kelabang Bisa manja juga ya sih kan ternyata Memberi background aquarium yang baik Layaknya kondisi air background aquarium juga berpengaruh terhadap pembentukan warna cana maru yellow sentarum Dari pengalaman para keeper yang sudah sukses Jenis background yang sering dipilih dalam membesarkan ikan ini adalah background berwarna putih Sain bagus untuk pertumbuhan warna si cana, warna ini juga membuat perkembangan cana mudah untuk dipantau Meski begitu, bila tidak tersedia background berwarna putih Magenters bisa menggunakan background berwarna lain selama warnanya tidak gelap Sebab seperti yang sudah disebutkan di awal, warna tubuh cana pun dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya Mengatur sistem pencahayaan Sadar atau tidak magenters, sistem pencahayaan pada aquarium juga rupanya berpengaruh loh pada pembentukan warna ikan cana Sebab sel melanosit yang merupakan pembentuk pigment warna sisik ikan akan bekerja lebih baik apabila mendapat rangsangan cahaya Di satu sisi, cana merupakan hewan yang sensitif terhadap cahaya Mereka kera bersembunyi di balik bebatuan untuk menghindari silaunya sinar matahari Oleh karena itu, aturlah sistem pencahayaan pada aquarium Buatlah agar lampu aquarium tidak terlalu terang namun tidak terlalu redup juga Usahakan juga ya, agar lampu tidak digunakan selama 24 jam Sebaiknya lampu aquarium dimatikan di malam hari ya Magenters Selain agar ikan tidak stres, lampu juga akan lebih tahan lama Rajin-rajin berinteraksi Berinteraksi dengan cana bisa membuat ikan ini bermental stabil layaknya ikan predator Karena itu, selalu sempatkan waktu nih buat bermain-main dengan ikan cana ini ya Sebab jika ikan cana terhindar dari stres, mereka akan tumbuh lebih sehat Ikan yang tumbuh dengan sehat tentu saja dapat menumbuhkan warna dengan lebih baik dan cepat Gimana Magenters? Bisa dicoba enggak nih? Share pendapatan dari kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun Magenta Inspirasi dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!